Dinas Perhubungan Provinsi Kasal Guna menunjang kelancaran jalannya Hawul Abah Guru Sekumpul Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kasal, Pitri Hernadi Menjelaskan rekayasa arus berskala besar akan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Dari Masjid Agung Al-Karomah mengarah ke Sekumpul Sementara jalur utama berada di Jalan Keramat dan Jalan Martapura Lama Kemudian Jalan Keihaji Anang Syahrani Ma'arif akan ditutup total khusus untuk para jamaah Jamaah juga bisa lewat jalur air karena disediakan empat dermaga Ada di Jalan Keramat dan Jalan Martapura Lama Kemudian di seberangnya itu Jalan Syahrani ya Keihaji Syahrani itu akan ditutup total khusus untuk jamaah Nah kemudian di luar itu Jalan Ahmad Yani dan seterusnya Sampai dengan Al-Karomah dan mungkin mengarah ke Sekumpul Itu karena kita berlakukan rekayasa arus skala besar Yang ada di mulai dari Margasari Sungai Ulir, pengalihannya Al-Karur Dan Margasari Sampai Banyang Masin Insya Allah itu kan kosong nanti Itu dipakai untuk jamaah untuk menggelir saja dari sana untuk mengikuti kegiatan Jalur sungai kita khususnya untuk, ada dua Jadi masyarakat silahkan kalau melalui sungai Kalau memang memungkinkan silahkan Karena kita sediakan ada empat dermaga di sekitaran situ Silahkan, tetapi yang VIP ada dua di situ Ya mudah-mudahan situasinya mendukung Kita bisa menggunakan jalur sungai supaya tidak banyak mengganggu yang di daratan Dinas Perhubungan Kasa juga mengupayakan Selain mobil pribadi atau angkutan manusia Mobil sumbu tiga ke atas tidak beroperasi Pada tanggal 26, 27, dan 31 Januari 2023 Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!